Perjuangan yang tidak mengenal menyerah, perjuangan yang tidak... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Cian Astia Zahra dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya memilih Raden Oto Iskandar Dinata sebagai tugas biografi Sunda saya. Raden Oto Iskandar Dinata mengerupakan salah sahiji pahlawan di Jawa Barat. Oto Iskandar Dinata dibabarkan Kaping 31 Maret 1897 di Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Namana Oto katurunannya bangsawan Sunda namina, Nata Atmaja, Indungnya Nyiraden Siti Hatijah. Tiletik Manena Oge pinter dalam berbagai bidang dan Manena Oge memiliki cita-cita sebagai guru. Diajar di Holandskirchen Land School di Bandung dan ngelanjutkan pendidikan di Kuek School Under Bowl. Iskandar Dinata Oge menikah ke Budak Awewen Nungarana Wai Kira Putri Asisten Wedana di Banjar Negara Nungorna 10 tahun Nungorna Timanena. Jeng Boga 12 Budak. Oto mengrupakan anak katilu Tina Salapan Saudara. Oto Oge menang julukan sebagai jalak haruka sebab istilah nana kos ayam jantan Nukua Tani Jeng selalu menang. Di kasus Nungan Nena pecahkennya etak, kasus bendungan kemengi menyelamatkan bangsa Indonesia dari panipuan Walanda. Saengges proklamasi kemerdekaan Indonesia, atau menjadi Menteri Negara Dina Kabinet bagian Nuh Kahiji milik Indonesia tahun 1945. Tugas nanyiapkan dinjen BKR di bagian-bagian rakyat Nuh Aya di Indonesia. Slogan Indonesia Merdeka juga manena lahirkan pertama kali Naka bangsa Indonesia. Perjuangan Nuh Oge menarik simpati Presiden Kahiji Nyaeta Soekarno mengajak untuk bekerja sama, ikut serta dalam kemerdekaan Indonesia. Dina ngejalankan tugasnya, oto ngecewakan salah sahiji bagian. Oto diculik Nungarana kelompok Laskar Hitam, nepi kalengit kabunuh di daerah Banten. Patna otot pupus di daerah Mauk Tanggerang, Banten. Kaping 20 Desember 1945, Dina usia 48 tahun. Patna otot ditunjuk ke pemerintah menangkap pahlawan nasional Dumansa karena skap Presiden RI nomor 088 tahun 1973 hari tanggal 6 November 1973. Monumen Pasar Pahlawan di Lembang Bandung, Jawa Barat didirikan untuk mengabdikan perjuanganan. Sikap jujur dan berani mengungkakan adalah alasan saya membeli toko ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.